Sementara itu, juara bertahan Novak Djokovic tidak berpuas diri setelah mengklaim rekor pria sepanjang masa dengan gelar Grand Slam ke-23 bulan lalu. Petani Serbia itu mengatakan bahwa ia sudah mengincar gelar ke-24 di Wimbledon. Djokovic melewati rekor Rafa Nadal yang meraih 22 gelar Grand Slam ketika dia memenangkan Perancis terbuka bulan lalu. Dan meskipun rival lamanya dari Spanyol itu tidak akan menantang gelar tahun ini karena cedera, Djokovic tidak memiliki rencana untuk bersantai. Petenis berusia 36 tahun itu telah memenangkan 4 mahkota Wimbledon terakhir dan hanya terpaut sedikit untuk menyamai rekor 8 gelar Roger Federer di All England Club. Dia juga kini hanya terpaut 1 Grand Slam di belakang Margaret Court yang memenangkan rekor 24 gelar. Jangan lupa untuk menanggung ke-24, untuk lebih banyak ke-24, untuk lebih banyak keuntungan di Tennis. Jangan lupa untuk menanggung ke-24, saya tahu saya bisa menanggung ke-24 atas ke-24. Jika itu menanggung ke-24, saya akan menanggung ke-24 dan menanggung ke-24. Jokovic datang ke Wimbledon sebagai unggulan kedua tahun ini dengan petenis Spanyol berusia 20 tahun Carlos Alcaraz, sekarang menjadi petenis nomor satu dunia setelah gelar pertamanya di lapangan rumput di Queens. Namun, itu tidak mengganggu pemain Serbia itu. Jokovic mengatakan bahwa meskipun dia bangga dengan pencapaian bersejarahnya, kehidupan sebagai pemain profesional menuntut mentalitas dan intensitas seperti itu karena dia ingin memenangkan sebanyak mungkin gelar utama sebelum fisiknya tidak memungkinkan lagi. Jokovic akan memulai mempertahankan gelar Wimbledon melawan petenis peringkat 67 Argentina, Pedro Kecin, pada Senin 3 Juni. Nusantara TV melaporkan.